Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman terkait pohon anggur Jupiter saya Nah, untuk kali ini anggur Jupiter saya yang terkena air hujan teman-teman secara langsung dikarenakan apa untuk greenhouse saya untuk bagian varian anggur Jupiter disini untuk atapnya sobek atau plastik UV-nya sobek teman-teman dan anggur saya ini, varian Jupiter ini terkena air hujan secara langsung dan dia untuk perawatan fungisida sebelumnya tidak terlalu rutin ya atau memang jarang disemprot jadinya untuk anggur Jupiter ini saya terkena jamur teman-teman Nah, jamur sendiri disini ada berbagai jenis ya teman-teman ada jamur tepung atau jamur embun tepung atau power de milde lalu ada jamur karat daun lalu ada jamur doni de milde teman-teman Nah, ini adalah contoh varian anggur Jupiter saya yang terkena jamur teman-teman Nah, kenapa anggur di musim hujan itu terkena jamur yang pertama untuk anggur sendiri itu nantinya di musim hujan kan kelembaban untuk tempatnya atau kelembaban tanahnya terlalu tinggi teman-teman jadi tumbuhnya jamur dan untuk air hujan sendiri yang mengandung asam terlalu tinggi menimbulkan jamur pada tanaman anggur atau rusaknya tanaman anggur pada daun yang terlihat seperti ini teman-teman Nah, untuk teman-teman untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman saya terkait untuk pohon anggur ini yang wajib untuk ditanam oleh pemula teman-teman dikarenakan apa yang pertama pohon anggur ini teman-teman walaupun dia terkena jamur dia tidak langsung rusak atau rontek ya teman-teman nah, ini disini dia masih mempunyai daun yang cukup hijau teman-teman walaupun untuk daun yang lain masih terkena karat daun ya teman-teman seperti ini ini adalah contoh yang terkena karat daun teman-teman ini ya, saya zoom terlebih dahulu ini adalah karat daun ini yang cukup seperti ini seperti besi yang berkarat teman-teman nah, ini contoh dari karat daun nah, ini termasuk varian yang wantek ya atau wajib untuk pemula untuk dipilih sebagai tanaman awal menanam pohon anggur teman-teman dia pohonnya wantek di musim hujan dia tidak langsung terkena jamur tidak seperti varian yang lain teman-teman walaupun varian yang lain itu untuk buahnya besar atau sama-sama genja seperti pohon anggur jepiter ini tetapi terkait untuk ketahanan jamur ini lebih bagus teman-teman daripada varian Jepang ya mohon maaf teman-teman untuk varian jepiter ini dia tidak langsung terkena jamur dan rontok seluruh daunnya saya pernah berpengalaman punya varian banana dia kalau terkena hujan sedikit pun atau nantinya mendung mendung gelap dia sudah jamuran teman-teman dia sudah power demilde atau donemilde dia sudah terkena ambun tepung terlebih dahulu walaupun hujan belum turun nah, untuk anggur jepiter ini dia kena air hujan baru terkena efeknya langsung terkena jamur tetapi untuk mendung dia masih tahan dan ini contohnya dia masih hijau ya teman-teman dan apa yang hebat dari pohon anggur jepiter ini dia untuk batangnya teman-teman nah ini ini yang momok bagi pohobi anggur ialah anggur jepiter yang terkena jamur nantinya dia akan kering teman-teman seperti ini ini adalah pohon anggur yang kering dia terkena jamur sebelumnya kering nah ini keringnya kalau anggur jepiter itu akan berhenti teman-teman seperti ini lalu dia muncul tunas baru kalau yang lain menurut saya atau pengalaman saya dia bisa kering teman-teman turun dari tersier sekunder lalu ke primer turun karena apa? karena jika daun anggur ini habis terkena jamur jamur akan menyerang pada batang anggur teman-teman yang tidak terlihat karena dia tidak bisa fotosintetis tidak memiliki daun batang ini akan kering teman-teman dan untuk anggur jepiter insyaallah nantinya jika tanahnya masih subur ya dan untuk insyaallah tanamannya wantek jepiter ini akan tumbuh tunas baru teman-teman tidak seperti yang lain kemungkinan pengalaman saya pernah terjadi dia mati turun ke bawah ya untuk varian jepiter ini masih wantek dan apa teman-teman untuk varian jepiter ini dia masih mau mengeluarkan buah pada musim hujan ya hujan itu tidak buruk teman-teman karena kandungan N nya bagus ini contohnya teman-teman dia ini karena kandungan N nya tinggi menumbuhkan tunas baru teman-teman ini ada buah anggur yang tumbuh di tunas baru tetapi memang buahnya tidak diinginkan dan di musim hujan ya jadi buahnya tidak maksimal seperti ini teman-teman adalah contoh buah anggur yang muncul di musim hujan nah ini ada juga dia tidak diinginkan buah sendiri karena tunas baru yang tumbuh membawa bunga tersebut nah untuk pemula sendiri teman-teman ini ada contoh yang lain ya saya perlihatkan nah ini ini adalah contoh batang anggur saya yang kering teman-teman nah ini kering dari ujung kering-kering ini kering kering sampai sini dia mau tunas baru nah ini kelebihan dari anggur sejuta umat atau mudah ditanam atau mudah dirawat atau mudah dibuahkan adalah varian jupiter dia tunas sendiri dia tunas baru mengularkan buah teman-teman seperti ini buahnya atau calon buahnya memang anggur itu karakteristiknya buah itu tumbuh pada tunas baru ya teman-teman seperti ini dan ini tidak saya pangkas teman-teman karena kenapa dia ini kering sendiri ya sebelumnya ini tanpa daun kering kena hujan kemungkinan kena jamur lalu ini kering tapi dia tidak menjelar sampai bawah berhenti disini dan dia mengeluarkan tunas sendiri dan alhamdulillah membawa calon buah seperti ini teman-teman nah ini ya ada yang saya contohkan yang lain ini juga kering ini panjang keringnya ya teman-teman ini kering saya zoom terlebih dahulu ini kering sampai sini dia bisa menumbuhkan tunas baru ini teman-teman ya walaupun gini ya teman-teman untuk tunas baru pada musim hujan memang tidak sesubur di musim panas teman-teman ini bagi catatan atau garis bawah ya bagi teman-teman semuanya bahwa apa tunas yang baru pada musim hujan nanti tunas yang tumbuh di musim hujan itu tidak akan bagus teman-teman atau daunnya akan kerdil tidak selebar tunas baru pada musim panas karakteristik anggur itu jika jenangan pangkas atau teman-teman semua pangkas di musim hujan nantinya tunas baru itu tumbuhnya tidak akan bagus teman-teman dia akan kecil-kecil seperti ini contohnya tunas baru itu akan kecil tidak sebesar tunas baru atau sebagus tunas baru di musim panas makanya apa jika teman-teman ingin membuahkan tanpa mempunyai greenhouse wajib di awal musim panas dan panen di akhir musim panas jika teman-teman semua mau membuahkan di musim hujan takutnya akan terkena jamur dan tunas yang baru tidak akan sebagus yang mempunyai greenhouse dan sebagus atau sebagus pas musim panas nantinya tunas-tunas yang baru akan daunnya kerdil-kerdil dan ini terkena jamur karat daun teman-teman nah ini ya teman-teman contohnya ini agak meninggi baik ada yang contohnya dia full memang terkena darat karat daun atau terkena jamur itu ujungnya kecil-kecil teman-teman nah ini daun-daunnya daunnya itu tidak maksimal ya ini ujung-ujungnya kerdil daunnya tidak selebar yang tumbuh di musim panas ya sekian dulu teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk kali ini adalah pembahasan pengalaman dari saya untuk berbagi ilmu saja bagi teman-teman untuk yang ingin menanam anggur ya ini adalah varian rekomendasi tanam anggur memang untuk tanam anggur harus perawatan fungisidanya rajin ya teman-teman dikarenakan apa walaupun dia sudah adaptasi seperti anggur Jupiter dia akan tetap terkena jamur tetapi dia di musim atau sudah memasuki panas dia akan semi kembali teman-teman tetapi apa jika seminya masih di musim hujan dia tumbuhnya masih kerdil tidak se lebar daun pada full musim panas nah ini rekomendasi yang saya berikan kepada teman-teman semua untuk tanam anggur yaitu varian Jupiter dia di musim panas akan semi lebih bagus dikarenakan ini masih turun hujan dia seminya masih terkena karat daun dan seminya tidak sebagus di musim panas ya saling belajar teman-teman tidak menggurui semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sobat anggur terima kasih